Langsung viral seantero Korea Selatan dan Jagad Maya, aksi blocking megawati buat legenda voli Korea Kim Hyun-Koung frustasi sampai tantrum di lapangan. Kejadian tersebut terjadi di set keempat di pertandingan Jungkuan Yang Red Sparks menghadapi Pink Speeders di putaran ketiga Liga Voli Putri Korea Selatan, laga berlangsung di Samson World Gymnasium, Minggu, tanggal 24 Desember tahun 2023. Tuan rumah Pink Speeders tampil mendominasi pertandingan, resif yang buruk, pertahanan yang lemah, hingga kurangnya efisiensi penyerangan dari para pemain Red Sparks, membuat Pink Speeders melenggang mulus meraih poin demi poin. Mereka mampu merebut set pertama dan set kedua dengan 17-25 dan 20-25. Namun di set ketiga, Red Sparks tampil mengejutkan, sempat dalam posisi seimbang 5-5, Red Spark kemudian bisa bangkit, Red Sparks bermain lebih agresif dan juga lebih taktis, poin demi poin didapat dengan begitu cepat dan terlihat begitu mudah, poin Red Sparks semakin meninggalkan Pink Speeders, bahkan unggul hingga 11 angka, dan menutup laga dengan 25-13. Di set keempat, pertandingan berjalan sengit, kedua tim sama-sama kuat dalam menyerang dan bertahan, Pink Speeders yang tak ingin lawannya bangkit, bermain lebih agresif, Red Sparks tertinggal 7-8. Setelah time out, Red Sparks mampu menyamakan kedudukan menjadi 8-8, lewat spike keras Gia. Pink Speeders kemudian terus menyerang, dua angka beruntun didapat lewat Kim Yeon Kong yang tampil luar biasa Spartan, kedudukan pun berubah, Red Sparks tertinggal 8-10. Setelahnya, terjadi rally-rally panjang, pertahanan Red Sparks sangat solid di momen ini, mereka mampu menahan spike dari pemain-pemain Pink Speeders, termasuk Kim Yeon Kong. Kim Yeon Kong bahkan dua kali melakukan spike. Spike pertama legenda Korea itu diblokade oleh Jung Ho-yung yang bekerja sama dengan Megawati. Kemudian terjadi rally hingga bola diangkat libero Pink Speeders ke arah Kim Yeon Kong, Kim Yeon Kong dengan sekuat tenaga melakukan spike. Namun kali ini, Megawati lah yang berhasil melakukan blocking dan menghasilkan poin untuk Red Sparks Kim Yeon Kong menjadi terlihat emosi, kemudian mengambil dan membanting bola sembari teriak penuh emosi. Setelah itu Pink Speeders tak membiarkan Red Sparks bangkit dan terus memperlebar jarak hingga memenangkan set keempat dengan 25-21. Red Spark kalah 1-3, 17-25, 20-25, 25-13, 21-25. Megawati mencetak 22 poin usai laga. Legenda Korea Kim Yeon Kong itu buka suara secara budaya di Korea Selatan, memperlihatkan emosi yang berlebihan merupakan hal yang kurang baik. Tetapi selama itu tidak mendapatkan teguran dari wasit, saya rasa sah-sah saja, ucap Kim Yeon Kong dikutip dari laman Naver Sport.